Intro Tim badan urusan rumah tangga DPRR yang dipimpin ketua BURT Anton Sihombing dilampingi wakil ketua BURT Agung Budi Santoso dan juga anggota BURT Refrizal dan Ansyori Siregar baru-baru ini mengunjungi rumah sakit Horas Insani di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara berkaca dari besarnya defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2018 sebesar Rp16,5 triliun pemerintah sudah semestinya menaikkan anggaran untuk mensubsidi layanan BPJS Kesehatan dalam kerangka jaminan kesehatan nasional atau JKN Kalau saya rata-rata dua kali satu tahun sakit jadi 520 juta atau 500 juta orang kalau 500 juta orang berapa biaya per orang kira-kira kalau 30 ribu ya kali 30 kalau ibaratnya itu 15 atau 16 triliun ya cari ansuransi yang 30 triliun jadi aman luar negeri itu membuat senyumikian rupa Pada pertemuan dengan tim BURT Direktur Utama Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar Dr. Petrus Yusuf nyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi diantaranya masih kurangnya tenaga dokter ahli spesialis khusus seperti dokter spesialis bedah jantung dan bedah torak Yang penting kami mintalah dengan hormat kepada Komisi 9 diperhatikan juga penempatan dokter ahli Contoh dokter bedah jantung, bedah torak, itu masih langka Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Roni dan Sanjaya TV Air Parlemen melaporkan Terima kasih